PUM, teman-teman bisa lihat sendiri disini ini adalah rangkaian PUM dimana rangkaian PUM itu menggunakan IC LF324 dan mempunyai potensio dan juga terminal block saya jelaskan satu persatu jadi, di dalam rangkaian PUM yang sebenarnya definisi dari PUM itu sendiri adalah sebuah cara untuk memanipulasi sinyal dalam sebuah periode dimana manipulasi itu akan menghasilkan gelombang-gelombang pulsa atau bisa bahasa biasanya adalah gelombang kotak dimana gelombang kotak itu adalah output dari PUM teman-teman bisa lihat sendiri disini di dalam rangkaian PUM inverter adalah sebuah IC yang paling dibutuhkan dimana masukan dari IC ini adalah dari dua masukan yang pertama adalah tegangan referensi tegangan referensi jika teman-teman lihat disini memiliki sebuah potensio yang bisa diatur makanya saya bisa katakan gelombang yang ada disini itu bisa diatur jarak lebarannya ataupun bisa diperlebar ataupun diperkecil itu nanti di penjelasan disini nah masukkan di input masukkan di IC IC 741 itu ada dua masukan yang pertama tegangan referensi yang kedua dari function hasil dari inverter itu adalah rangkaian kotak dimana rangkaian kotak itu berasal dari sinyal yang dimanipulasi oleh rangkaian open jadi untuk mengubah sinyal segitiga menjadi sinyal kotak maka dari itu sinyal kotak jika sudah diproses oleh rangkaian PWM itu akan dibagi dua dimana disini akan dibentuk yang namanya manipulasi artinya akan terbentuk sebuah sinyal baru sinyal baru yang berat begitu pun disini dan disini terima kasih selamat menikmati